Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Hatinya entoh tidak pernah ketemu alah Bapak Buktinya apa? Beliau mengatakan Ya Bapakku dimanakah engkau? Ampunilah mereka Karena sebenarnya mereka tidak tahu apa-apa Artinya hidup itu adalah gelundung Tidak pernah berpikir permasalahan yang fundament Maka dari itu tadi ada istilah Filosofis, ideologis, taktis, dan strategi Filosofis itu apa? Filosofis itu dari bahasa filsafat Filsafat itu adalah suatu dialektika Yang asal-usulnya sebenarnya tidak pernah diketahui Tapi dirasakan Itu makanya filosofis Setelah itu manusia harus ideologis Kenapa? Karena kita diberi otak Otak kita supaya berpikir Mempunyai suatu ideologi Idola Gambaran ya Gambaran Gambar Lukisan lagi Jadi kalau sudah kita hidup punya gambaran Gambaran saya sebagai apa? Saya kok pengen menjadi raja? Boleh Saya kok pengen menjadi presiden? Boleh Saya pengen menjadi menteri? Boleh Saya pengen menjadi maestro Pelukis dunia? Boleh Semualah Itu adalah gelombang jiwa Gelombang jiwa Karena pada waktu roh suci Ini saya sebenarnya mengutarakan Saking duril Mbak Domi ini Saya mengutarakan supaya sedikit agak enteng ya Waktu roh suci Atau Tuhan itu dibungkus oleh Sifat matri Sifat material dunia Sifat tanah Karena kita punya daging Sifat air Lalu menjadi tulang Sifat udara yang kita hirup Sifat api yang menjadi darah ini Dan sifat matahari Yang memacu kita Supaya bernyawa Karena tanpa matahari Kita tidak bisa bergerak Untuk menggoreskan Kuas dalam kanvas Lalu menggabung Menyatukan Warna ini menjadi ini Menjadi ini Itu karena kita hidup Dan kita hidup Karena diberi sinar oleh Matahari Yang kita hirup Tiap hari ini Maka dari itu Matahari itu pemberi nyawa 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 Tanpa pamri Waw itu Waw itu ini Waw itu titik Yang hidup Tiada batas Ya titik V Makanya V itu karena jumlahnya Tak terbatas Di semesta alami Dibuat menjadi Double Makanya bahasa Inggrisnya Double U W Gitu Ini dikupas Cora Jawa loh Tidak cora Barat loh Ini Karena bukunya apa? Bukunya kitab telas Nyamannya Hono coroko Hono coroko Dota sawala Pada jayanya Monggo Bodongong Orang Inggris ya Kitabku Yondue Wang Negro Yondue Wang Cina Yondue Makanya Orang Jawa itu Tidak pernah Punya Karakter Ekspansi Menjajah Eksploitation Istilah Bung Karno Eksploitation Denasi Parnasi Dan Eksploitation Delom Parlong Tidak Punya Karakter Seperti itu Pengen menguasai Negara satu Dengan negara lain Bangsa satu Dengan bangsa lain Atau manusia Satu dengan manusia lain Yang ada adalah Memayu Hayu Ing Bawono Kembali ke Simbah ini Simbah Lalu Kira-kira Menurut Keprihatinan Simbah Niat baik Dari para pelukis Lukis yang Menggebu-gebu Itu Yang kurang Gaung Bersambut Dari Masyarakat Itu Supaya Paham Bahwa Karya lukis Juga merupakan Satu potensi Seni Yang harus dimilii Sebagai suatu Masyarakat Yang berbudaya Apa Mbah Kira-kira Terima kasih Jadi kita Menggalang Satu Bentuk Komunikasi Melalui Kami sebagai Pelaku seni Kebetulan juga Di seni lukis Untuk Membuat Kita itu Semua Bisa Mengepresikan Karya-karya kita Dan di Aprileasi Dengan Bia Istilahnya Seluruh Warga Yang ada Di Malang Raya Kita juga Dalam kesempatan ini Terima kasih Juga Kepada Ketua DPRD Bapak Bambang Eri Sutanto Yang telah Memperlihatkan Kesungguhan Dan respon Beliau Yang kami Waktu Sekarang ini Merupakan Agenda Pameran Yang kelima Yang betul-betul Kami rasakan Ada responsif Dari beliau Juga Kepada Dinas Kebudayaan Dan Bapak Risata Yang betulan Dikeparei oleh Ibu Ida Ayu Wahyuni Juga telah Menyebut kami Dengan dukungan Yang Walaupun Bagi kami Sebetulnya Yang kita inginkan Itu Dari Kami semua ini Selalu Kalau kita Membuat event Untuk Menuangkan Kreasi dan Aktivitas kita Sebagai pelukis Pendanaan Pendanaan itu Dari tahun Berapa Sepuluhan tahun Saya mengadakan Penyelenggaraan Pameran itu Terbesar Kontribusi Para peserta Pelukis Yang Betulan Pameran Di Manapun Yang kita Adakan Jadi Yang kami harapkan Juga Mungkin Ada Perhatian Khusus Yang dalam Bentuk Nyata Supaya Kita Terus Bisa Mengembangkan Apa yang Menjadi Imajinasi Kreasi Dan Aktivitas Kami Didukung Segala Pihak Lapisan Petinggi Kota-kota Malang Ini Demikian B.J.D. Lalu Gini ya Malang itu Kan sudah Terkenal Sedak Ebes Giono Malang Tribina Cita Tribina Cita itu Malang Kota Pendidikan Kota Industri Dan Kota Pariwisata Ini Seyogianya Kan Semua Itu Mempunyai Perasaan Atau Jiwa Kesana Kota Pendidikan Jelas Bahwa Kecerdasan Manusia Itu Sangat Dipengaruhi Oleh Apresiasi Seni Ya Yang Berkembang Secara Liberal Artinya Kebebasan Tapi Bukan Kebebasan Ala Kapitalistis Ya Kebebasan Yang Terarah Menuju Dalam Satu Cita-cita Secara Umum Lalu Pariwisata Jelas Kalau Pariwisata Itu Tidak Melibatkan Seniman Seniman Secara Umum Kota Itu Akhirnya Menjadi Kota Yang Pedut Yang Beleduk Yang Ruwet Yang Segala Macem Ini Kita Misalnya Kalau Kita Sudah Masuk Ke Daerah Pariwisata Di Jogja Aja Yang Sudah Sangat Terkenal Begitu Orang Masuk Ke Jogja Mulai Dari Perambanan Mau Kepintu Gerbang Itu Sudah Hati Celes Gitu Mulai Dari Tukang Bakso Warung Warung Tukang Ojek Itu Semua Disana Ada Keragaman Bahwa Parkir Itu Sudah 2000 Itu Paling-paling Kalau Sehari Berapa Kalau Disini Begitu Karena Jalannya Pendek Rinin Dua Pelang Dulu Dua Pelang Dulu Dua Pelang Itu Istilah Pak Ogam Bapak Itu Wah Setengah Mati Wadang Wadang Tangan Ditumpuk Lima Wuan Wuan Segala Macam Itu Supaya Bediway Sak Mono Gitu Perlu Ditertipkan Perlu Ditertipkan Oleh Karena Itu Tadi Saya Kasih Contoh Bahwa Pemerintahan Yang Sukses Adalah Pemerintahan Yang Mempunyai Jiwa Seni Terus Terang Saja Saya Ini Sangat Simpatik Dengan Napoleon Dengan Hitler Itu Sangat Simpatik Karena Apa Karena Coba Napoleon Itu Bisa Membuat Kostum Seperti Itu Memang Kejam Waktu Itu Bagaimana Tidak Kejam Era Era Jaman Itu Bung Karno Seniman Seniman Besar Bung Karno Itu Oleh Karena Itu Pada Waktu Bung Karno Seniman Terangkat Diangkat Keatas Sehingga Karya Indra Gunawan Itu Waduh Nilainya M M Menyata Nilainya Terus Ini Masih Ingat Kalau Di Malang Ini Kira-kira Yang Pernah Mencuat Keatas Itu Karya Karya Siapa Sepengetahuan Saya Di Malang Ini Hanya Ada Nama Kubu Sarawan Dari Batu Sudah Nilainya M Kemudian Juga Mungkin Ada Yang Lain Tapi Kurang Kurang Saya Kurang Mengetahui Langsung Karena Saya Kalau Bicara Harus Ada Fakta Ada Buktinya Begitu Jadi Yang Saya Kenal Hanya Mas Kupu Mas Kupu Dari Batu Itu Sudah Nasional Bahkan Internasional Internasional Juga Apalah Kalau Itu Masih Puraan Saya Kalau Kupu Dari Batu Dalam Kesempatan Ini Juga Saya Apa Perlu Kemukakan Jadi Kita Sama-sama Untuk Menggalang Seperti Tadi Kiromo Jadi Mengatakan Anak Putu Kita Ya Paling Sehingga Dari Mas Andi Juga Bakat Dan Bukan Bakat Itu Relatif Tapi Kalau Kita Membibing Mereka Sesuai Dengan Imajinasi Mereka Mungkin Lambat Lampat Lampat Juga Bisa Walaupun Tidak 100% Ke Dunia Itu Jadi Hanya Sebagai Wacana Dan Yang Saya Sampingkan Saya Mengajak Seluruh Warga Malang Raya Khusususnya Untuk Berapresiasi Monggo Silahkan Datang Kedun DPRD Terbuka Untuk Umum Mana Yang Kami Perlu Dikritik Monggo Kami Persilahkan Juga Sekaligus Undangan Bagi Para Pelukis Yang Ada Di Kota Malang Malang Raya Untuk Datang Berapresiasi Tidak Perlu Harus Menunggu Undangan Karena Kita Sama-sama Sebagai Pelaku Seni Yang Punya Kontribusi Untuk Malang Jatim Dan Nusantara Atau Indonesia Raya Dan Maksudnya Tidak Ditarik Karces Kan Ya Para Penonton Dapati Yang Kami Mulyakan Coba Bayangkan Masyarakat Yang Dihibur Oleh Pendidikan Berbudi Bekerti Jangan kemana-mana Masih Di depan Jejak Kicati Ya Para penonton Dama TV Yang selalu Dame Di hati Terima kasih Kita Berjumpa Lagi Setiap Hari Kemis Jam 4 Sore Dan Biasanya Dulangi Hari Senin Jam 4 Sore Juga Para penonton Dama TV Yang kami Mulyakan Sebagaimana Biasa Setiap Kita Bertemu Pasti Harus Mengucapkan Rasa Syukur Atas Rahmat Yang Melimpah Dari Sang Maha Pencipta Kepada Ciptaannya Yang Kelihatan Yang Tidak Kelihatan Yang Besar Yang Kecil Yang Panas Yang Dingin Yang Jauh Yang Dekat Dan Khusususnya Makhluk Yang Dinamakan Manusia Ini Karena Tugas Kita Bisa Membuat Dunia Dan Dan Persahabatan Ini Saling Akrab Satu Dengan Yang Lainnya Dalam Keadaan Damai Sejahtera Abadi Sesuai Dengan Hukum Mereka Masing-masing Para Para Penonton Dama TV Yang Kami Muliakan Saya Kira Tidak Akan Terlambat Ini Masih Dalam Peringatan Imlek Gong Sifat Cahe Katanya Ini Banyak Yang Makan Makanan Cap Gomek Biasanya Itu Makanya Kakek Sekarang Ini Berbaju Seperti Ini Sayang Kupluk Itu Dicari Tidak Lupa Udah Tua Nah Para Penonton Dapat Ibang Kamu Muliakan Hari Ini Memang Sangat Istimewa Karena Rekan Rekan Seniman Kota Malang Khususnya Seniman Lukis Atau Seni Rupa Itu Mengadakan Pameran Dan Apresiasi Yang Begitu Sangat Cantik Dan Konon Ini Adalah Satu Apresiasi Yang Berjudul Adalah Inspirasi Untuk Nusantara Inspirasi Untuk Nusantara Makanya Hari ini Background Latar Belakang Kita Duda itu Gambarnya Tokoh Nusantara Raja Diraja Yaitu Bung Karno Yang Kebetulan Lukisan Lukisan Ini Juga Dipamerkan Di Lukisan Sana Nah Para penonton Dapat TV Yang kami Muliakan Tidak Akan Disayang Kalau Tidak Kenal Beliau Akan Memperkenalkan Diri Dulu Masing-masing Mulai Dari Sebelah Kiri Saya Ini Kalau Julu A-nya Yang terkenal Setiap hari Simbah Pelukis Simbah Tapi Supaya Lengkap Dan Cangkap Monggo Kami Persilahkan Memperkenalkan Saya Perkenalkan Diri Sebagai Ketua Penyelenggara Pameran Inspirasi Art Untuk Negeri Nama Saya Bambang Randika Santoso Atau Biasa Dipanggil Simbah Ini Ada Tamu Cantik Monggo Saya Dominik Selaku Sekretaris Dari Kelompok ACPM Dominik Atau Domino Dominik Tapi Simbah Sering Panggil Saya Domino Baik Sebelah Saya Andi Harisman Saya Sebagai Wakil Ketua Dari Simbah Pekerjaan Saya Ini Adalah Sebagai Dosen Dan Guru Seni Rupa Terima kasih Ini Yang Tadi Belum Ini Beliau Tadi Yang Sebelah Mas Andi Kok Kebetulan Istri Saya Ada Namanya Andi Juga Ibunya Anak Anak Itu Sri Andi Astuti Molek Cantik Deki Sembodro Ini Mbah Simbah Ini Kalau Nggak Salah Namanya Lengkapnya Jangkepnya Itu Raden Bambang Randika Santoso Itu Ada Grit Mana Harus Ini Pemberian Orang Tua Memang Cara Berpakaian Sudah Kerosok Priyaji Harus Menjaga Nama Priya Itu Sulit Priyaji Prio Yang Berhati Mulia Terima 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 Selamat Selamat Sore Saya Dominik Tan Saya Selaku Sekretaris ACPM Saya Lahir Di Kota Malang Pada Tahun 92 Waduh Masih Kemarin Sore Masih Kecil Ibu Bapak Asli Sini Ibu Bapak Saya Asli Sini Bapak Saya Najib Atamimi Ibu Saya Ibu Marta Cecilia Nusa Bu Ini Kok Nama Domini Itu Bagi Hidupan Di Jawa Memang Agak Anak Artinya Apa Itu Artinya Tanda Kehadiran Tuhan Tanda Kehadiran Tuhan Itu Itu Nusa Bu Kepercayanya Apa Agama Saya Kebetulan Katolik Bapak Saya Muslim Semua Agama Itu Baik Saya Islam Keluarga Saya Ada Yang Buddha Ada Yang Hindu Ada Yang Kristen Tuhan Tidak Pernah Melarang Dan Besok Kalau Mati Tidak Ditanya Kalau Pakai Salib Sana Kalau Pakai Kudung Sana Kalau Pakai Jilbop Sana Tidak Seperti Itu Yang Penting Apa Yang Kita Perbuat Ini Bagaimana Ya Terus Sekarang Ada Pertanyaan Yang Kedua Kok Seneng Di Bidang Seni Rupa Apa Memang Sekolah Di Sana Sekolah Saya Kebetulan Fashion Designer Memang Saya Suka Di Dunia Seni Oh Fashion Designer Ya Seni Rupa Itu Panggilan Jiwa Atau Sekolah Di Sana Tapi Tadi Anu Seni Megal Megal Saya Mendesain Baju Oh Mendesain Baju Kebetulan Soalnya Begini Menurut Perkumpulan Para Raja-Raja Ya Itu Di Malang Khususnya Di Singosari Sudah dianggap Memang ada Rajanya Logikanya Ada Kerajaannya Betul Kalau ada Kerajaannya Mesti ada Forum Art Atau Seninya Betul Oleh karena itu Nanti Di luar Kita Jangan cepat pulang Setelah Di Dama TV Ini Kita Pengen Ngomong-ngomong Sama Penjenengan Kita Semua Kira-kira Art Ya Busa Nasi Ngocari Ciri Khas Batiknya Bagaimana Nanti Nanti Kita Rebukkan Bareng-bareng Ya Saya Berikan Kepada Bapak Sekarang Sebenarnya Sebagai Wakil Ketua Mengadakan Acara Seperti Ini Gerjet Semangat Pertama Kali Dadasari Apa Kami Para Perupa Ketika Berpameran Pikiran Pertama Membagi Sharing Jadi Kami Punya Banyak Pengalaman Tentu Saja Pengalaman Berkarya Dan Ketika Kita Bagikan Dengan Keyakinan Bahwa Ini Nanti Mudah-mudahan Akan Memberikan Efek Dampak Daya Yang Positif Tentunya Tentunya Dalam Konteks Ini Daya Yang Menghidupkan Atau Memberikan Inspirasi Bagi Nusantara Jadi Karya-karya Itu Tidak Sekedar Wujud Visual Tapi Itu Wujud Daripada Roh Atau Spirit Dari Senimannya Jadi Itulah Yang Membedakan Antara Lukisan Dengan Gambar Itu Memang Sangat Berbeda Lukisan Dengan Gambar Sangat Berbeda Tolong Ini Jenengan Harus Menjelaskan Kepada Publik Umumnya Itu Gambar Lukisan Lukisan Gambar 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 Itu Sebenarnya Adalah Suatu Ungkapan Yang Dibuat Oleh Seorang Perupa Dia Melihat Kemudian Dia Mentrasfer Apa Yang Dia Lihat Itu Pada Tafril Atau Pada Kanvas Atau Pada Kertas Dengan Secara Apa Adanya Seolah Itu Adalah Fotografis Dan Gambar Ini Juga Sesuatu Yang Tidak Main-main Itu Tetap Dengan Teknik Yang Sungguh-sungguh Dan Sebagainya Tapi Dalam Hal Konten Atau Isi Ini Akan Berbeda Sekali Dengan Kalau Itu Adalah Lukisan Nah Pada Lukisan Apa Yang Dilihat Oleh Seniman Itu Kemudian Diolah Kemudian Diungkapkan Kembali Nah Disini Ada Proses Pengolahan Yang Tentu Disini Sangat Melibatkan Jiwa Raga Si Seniman Itu Kalau Perlu Berdarah Darah Jadi Batin Yang Terdalam Dia Ungkapkan Bisa Saja Karena Perlakunya Seperti Itu Lukisan Itu Tidak Selalu Harus Seperti Yang Kita Lihat Kadang-kadang Muncullah Wujud Yang Semi Abstrak Sampai Yang Abstrak Sama Sekali Yang Membingungkan Orang Ini Gambar Robo Jadi Tapi Itulah Bahasa Bahasa Yang Diungkapkan Lebih Dalam Divisual Dengan Amat Sungguh-sungguh Jadi Ini Yang Membedakan Antara Lukisan Dengan Gambar 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 Ini Sebenarnya Agak Berbeda Dengan Seni Lukis Kalau Pada Ilustrasi Itu Si Pekarya Perupanya Itu Sangat Tergantung Pada Teks Yang Yang Ada Di Situ Dia Tidak Beli Lepas Dari Tekst Tapi pada seorang pelukis Ini adalah benar-benar Keluar dari lubuk hatinya Yang terdalam Jadi dia sangat independen Kira-kira begitu Para penonton Yang kami muliakan Mungkin Anda agak kemeng ya Mengurai penjelasan Tapi sangat rasional Dan bahkan nanti saya akan bertanya Kepada beliau-beliau yang ada Kaitannya dengan perkembangan Anak-anak kita Ada perbedaan antara lukisan dan gambar Kalau foto, karya foto Itu adalah Gambar, bukan lukisan Tetapi Umumnya orang yang memoto Yang mempunyai jiwa seni Pasti harus ada nilai artnya Sehingga foto itu kalau sudah jadi Minimal menarik Dan membimbing sang penonton Supaya imitnya terbawa oleh Karya foto itu Tetapi kalau lukisan Lebih rumit lagi Bagaimana tidak Karya dari goresan Geraan tangan Dari Kanvas Puas yang digoreskan di kanvas Mulai titik pertama Sampai titik terakhir Harus final Dengan karya yang maksimal Dan ini kalau ditonton Orang kadang-kadang Tersentuh hatinya Hanyut dalam suatu permasalahan Mungkin apa ini ya Sehingga Karya lukis ini Kalau sudah Maestro Kalau sudah karyanya hebat Ini Kelasnya itu dunia Dunia lah Ini sudah barang tentu Setiap pelukis Pasti mempunyai Kayalan kesana Nuan saya Sampai detik ini Jenengan Pengen membuat Malang Untuk Nusantara Makanya saya Lukisan ini Karya Pak Yedno ini Kembali ke Simba Ini sampai detik yang Ini sudah berjalan Beberapa hari Sudah Ini Sudah dua hari Sudah hari Nanti terakhirnya Tanggal 10 Hari Minggu Hari Minggu tanggal 10 Tanggal 10 Masyarakat kota Malang Dan sekitarnya Atau dimana saja Yang kebetulan Streaming Dama TV ini Memang Dama TV ini Jangkauannya sebenarnya Adalah jauh sekali Bahkan kalau streaming Kalau Youtube itu Malah dibuka secara internasional Silahkan Datang ke DPRD Kota Malang Disana ada lukisan Lukisan Urisinil Karya apresiasi Dari Rekan-rekan pelukis juga Gitu Benda ini tak duduk Para penonton Dama TV yang kami muliakan Jangan kemana-mana Masih dilanjutkan Apakah penting Seni lukis Untuk membina Anak cucu-cucu Di pitang kebudayaan Kepribadian Dan budi pekerti Nanti kita tanyakan Pada beliau Ya Terima kasih Para penonton Dama TV yang kami muliakan Anda masih setia Dan begitu tegang Meskipun Kadang-kadang Bingung menerima ya Apa yang disampaikan Karena memang Kalau bicara Bila didasari oleh Hukum-hukum Ilmiah Atau rasional Itu memang harus Bicara lukis saja Itu kalau yang bicara Dosennya Ya enak Diterima Akal Rasio itu enak Meskipun Kadang-kadang Karya lukis itu Uang delok Dela delo Ini gambar apa Jenis apa Karena Jenis lukisan itu Macam-macam Ada yang naturalis Ada yang Ekspresionis Ada yang Macam-macam Macam-macam Dan itulah Yang membuat Uniknya Dunia lukis Nah Para penonton Dama TV yang kami muliakan Akhir-akhiri Termasuk tadi malam Kami ketamuan Seorang kepala sekolah Sekolah dasar Dan suaminya Juga guru Istrinya kepala sekolah Yang sebentar lagi Katanya Mantan Karena pensiun Purna ya Sekarang itu Umumnya Banyak yang sambat Gara-gara Budi pekerti Menurut Hemat perasaan saya Atau pikiran saya Membuat lukisan itu Mustahil Akan menjadi Minimal Di bawah Maestro Ring 3 Minimal Atau ring 4 Kalau tidak Dengan budi pekerti Yang konstan Pikiran yang Optimis Kedepan Menuju dalam Satu titik Awal Sampai titik akhir Sehingga menjadi Satu Karya lukis Yang bisa dinikmati Saya bertanya Mas Andi Mas Andi Kira-kira Mengingat sekarang Sudah Budi pekerti Anak-anak Cucu-cucu kita Berantahan Pakai istilah Berantahan Ben Guam Penonton Dapat TV Kira-kira Kalau misalnya Mereka itu Diajarin Sejak Umur Berapa Untuk Supaya Dia itu Rajin Melukis Meskipun Kadang-kadang Tidak Berbakat Kadang-kadang Orang Tidak Bakat Kalau Dikulinake Mungkin Menjadi Karya Tersendiri Lalu Menjadi Pribadinya Berbudi pekerti Kira-kira Rasional Tidak Kalau Diarahkan Kesana Kalau Logikanya Bagaimana Itu Pasti Jawabannya Iya Jadi Selama Masih Itu Namanya Manusia Manusia Itu Komplit Utuh Jadi Tuhan Menciptakan Sedemikian Sempurna Selama Itu Masih Manusia Jadi Tidak Ada Istilah Bakat Dan Tidak Berbakat Jadi Sebenarnya Semua Perangkat Rasa Nalar Emosi Dan Sebagainya Itu Komplit Sekarang Tinggal Bagaimana Apakah Kita Mau Menggerakkan Atau Potensi Tadi Siap Untuk Digerakkan Nah Para Orang Tua Apakah Siap Menggerakkan Itu Semua Kalau Misalkan Ya Sekarang Sudah Begitu Banyak Media Media Tidak Cuma Guru Yang Tutorial Yang Tatap Muka Secara Ini Fisik Tapi Sekarang Juga Banyak Yang Lewat IT Dan Sebagainya Itu Jadi Untuk Menjadi Seorang Yang Belajar Seni Sejak Awal Bahkan Mulai Dari Satu Tahun Satu Tahun Sudah Bisa Dilatih Tentu Dengan Kadar Yang Sesuai Dengan Usianya Jadi Tidak ada Yang Mustahil Dalam Hal Berlatih Seni Dan Tidak ada Batasan Kapan Pantasnya Jadi Sejak Lahir Bahkan Para Orang Tua Yang Mengerti Yang Memahami Sejak Lahir Itu Atau Sebelum Lahir Itu Mereka Sudah Menjadari Mereka Memasang Semacam Monitor Kemudian Memberikan Lagu-lagu Klasik Sebab Katanya Memang Lagu Klasik Itu Memberikan Suatu Respon Yang Sangat Positif Benih-benih Yang Sangat Positif Untuk Ditanam Anak Itu Sejak Dini Jadi Itu Hanya Saja Tidak Semua Orang Tua Memiliki Kesadaran Itu Mereka Umumnya Punya Pemikiran Yang Stereotip Anak Saya Nanti Kalau Besar Harus Bisa Hidup Ketika Saya Mati Mereka Harus Bisa Mandiri Akhirnya Sebenarnya Itu Banyak Dikuasai Oleh Logika Nalar Sehingga Sering Melupakan Hal-hal Yang Persifat Rasa Tadi Para penonton Dama TV Yang kami Melayakan Beliau Mengutarakan Sangat Rasional Sekali Yang Diingatkan Bukan Anak-anak Sing Tua Tua Kalau Orang tua Sudah Tidak Ada Metode Dan Keyakinan Untuk Merentang Benang Merah Kepada Anak Cucu Dan Generasinya Apa Jadinya Nanti Itu Oleh Karena Itu Bung Karno Selalu Mengingatkan Kepada Kita Jangan Sekali-kali Melupakan Sejarah Jas Merah Jangan Sekali-kali Merupakan Sejarah Karena Apa Sejarah Itu Hukum Yang Diwujudkan Dari Tuhan Peristiwa Semua Itu Adalah Peristiwa Didasari Oleh Kodrat Kodrat Itu Adalah Kehidupan Kita Tidak Pernah Menduga Kalau Jati Itu Pekerjanya Adalah Ngoceh Gedabrus Ngalor Ngidul Mulai Dulu Di TV RI Di RRI Di ini Dan Sekarang Dama TV Ya memang Bakatnya Seperti itu Ternyata Keindahan Batin Saya Indah Sebagai Penggedabrus Tadi Itu Tapi Yang Semua Itu Ada Manfaat Nah Karena Apalagi Sekarang Ini Saya Terpacu Lagi Dipacu Bante Bante Kalau Saya Mendengar Bante Itu Saya Cermati Dari Kata Perkata Tidak Ada Yang Terbuang Loh Padahal Bante Yang Berumah Tangga Itu Tidak Ada Tetapi Waktu Menjelaskan Bagaimana Peranan Wanita Dalam Kehidupan Ini Bagaimana Peranan Ini Semua Rasional Dan Masuk Dalam Akal Nah Sekarang Saya Bergeser Ke Mbak Dumini Mbak Dumini Ini PR Buat Jenengan Ya Saya Itu Sejak Semula Berkayal Bahkan Yang Terakhir Itu Berkayal Bahwa Manusia Ini Gagal Faham Tentang Tuhan Misalnya Saja Ya Pada Waktu Agama Menterangkan Hai Adam Jangan Kau Petik Buah Kul Kuldi Itu Karena Buah Kuldi Itu Kalau Kamu Petik Kamu Akan Memikul Beban Dosa Bagi Saya Ini Adalah Rasional Karena Buah Kuldi Itu Ternata Yang Punya Adalah Mbak Dumini Wanita Indung Telur Itulah Biasanya Karya Tulis Dengan Buku Orang Membaca Buku 200 Halaman Cukup Karya Tulis Satu Lembah Karya Lukisan Satu Lembar Orang Bisa Berkaya Ini PR Buat Jenengan Mungkin Tidak Sekarang Kira-kira Jenengan Bisa Pandak Mengkayalkan Bahwa Sebenarnya Indung Telur Wanita Itulah Buah Kuldi Kalau itu Dikirim Sperma Nanti Akan Menjadi Bayi Menjadi Manusia Orang Tua Menjadi Repot Nyekolah Kesehatan Masa Depannya Warisana Itulah Yang Dimaksud Memikul Beban Dosa Kira-kira Satu Jenengan Ada Gambaran Setuju Atau Tidak Tentang Gambaran Yang Saya Utarakan Tadi Bawa Buah Kuldi Tindung Telur Yang Kedua Andai Kata Nanti Digambarkan Lukisan Jenengan Kira-kira Ada Gambaran Pada Jadi Begini Kijati Sebelum Hari ini Saya Senang Sekali Kijati Menanyakan Hal Ini Terhadap Saya Karena Sebelumnya Saya Memang Ada Bercerita Dengan Bapak Andi Menurut Logika Saya Sebetulnya Kenapa Dunia Manusia Ini Mohon Maaf Menurut Perspektif Saya Berantakan Saya Setuju Dengan Kijati Kenapa Demikian Karena Sebetulnya Yang Tertulis Di Alkitab Yang Saya Baca Tentunya Disana Dikatakan Bahwa Buah Itu Kalau Kijati Yang Bilang Itu Adalah Indung Telur Wanita Kalau Saya Mungkin Dengan Bahasa Lain Tapi Dengan Maksud Yang Sama Bahwa Itu Adalah Sebuah Kiasan Kenapa Sih Kok Sebelum Menuju Ke Pernikahan Atau Mengikat Janji Suci Untuk Berzinah Itu Masuk Dalam Sepuluh Dosa Besar Dengan Kita Berbuat Dosa Itu Maka Ini Akan Menjadi Satu Ikatan Yang Luar Biasa Sehingga Terjadi Mohon Maaf Kalau Sekarang Sudah Menikah Perselingkuhan Istri Banyak Saya Sering Tanya Terhadap Para Lelaki Kenapa Anda Melakukan Itu Atau Wanita Yang Melakukan Itu Banyak Juga Sekarang Karena Rasanya Beda Beda Mohon Maaf Nah Sekarang Kita Kembali Lagi Kepada Logika Yang Saya Utarakan Mengapa Bisa Terjadi Ucapan Bahwa Rasanya Beda Beda Karena Anda Telah Berbuat Dosa Dan Kita Ini Manusia Terbuat Dari Dara Dan Daging Sehingga Dosa Itu Kan Nikmat Jadi Ada Addicted Terhadap Itu Sama Seperti Begini Kalau Saya Sakit Atau Romo Jati Sakit Kita Ke dokter Kita Dilarang Makan Keju Dan Coklat Tapi Romo Ini Adicted Dengan Coklat Otomatis Menjadi Satu Beban Tidak Makan Coklat Tapi Kalau Kita Kembali Berbicara Soal Cinta Jika Romo Pasti Mencintai Dirinya Sendiri Romo Tidak Akan Sentuh Itu Coklat Karena Sudah Diperingatkan Bahwa Coklat Ini Akan Membunuh Akan Membuat Romo Sakit Itu Begitu Jadi Seperti Itu Nah Manusia Zaman Sekarang Menurut Saya Kita Tidak Benar-benar Banyak Orang Yang Tidak Benar-benar Mengerti Cinta Itu Apa Tapi Kita Berani Ngomong Panjang Lebar Kalau Misalnya Itu Digambarkan Bagaimana Kita Menggambarkan Dalam Bentuk Lukisan Banyak Sekali Bisa Dikembangkan Kalau Saya Mungkin Bisa Dengan Raut Wajah Atau Bentuk Bibir Macem-macem Yang Saya Selama Ini Bikin Karya-karya Saya Lebih Pada Kehidupan Dan Human Behavior Perilaku Manusia Begitu Waduh 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 Mbak Domini Itu Ini Umur Berapa Sekarang Saya Umur 26 Masih Sangat Remaja Sekali Tapi Yang Disampaikan Tadi Patutnya Umur 80 Betul Dalam Sekali Para Penonton Dawa Tiwang Kamu Mulia Yang Penting Dari Yang Disampaikan Mbak Domini Tadi Itu Adalah Memang Sulit Menggambarkan Suatu Makanya Hidup Itu Ada Filosofis Ada Ideologis Ada Strategis Dan Ada Taktis Hukum Ini Harus Menjadi Pedoman Dasar Ideologis Itu Apa Adalah Kayalan Ideologis Itu Kayalan Jangan Kemana Mana Ideologis Masih Kayalan Nanti Kita Jelaskan Karena Sekarang Ini Mau Pemilu 19 Umumnya Podoh Gue Ger Hal Pelukis Pelukis Bingung Terima Kasih Tunggu Jejak Kejati Ya Terima Kasih Para penonton Dawa TV Yang Kami Muliakan Kalau Tadi Nanti Tadi Itu Ditarakan Bahwa Ada Seperti Pak Kubu Pak Kubu Beliau Masih Ada Di 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 Batu Oh Di Batu Juga Ini Pak Dini Malah Sengor Tau Ngedang Mohon Maaf Pas Kubu Mohon Maaf Sebesar Besar Ya Gitu Ya Iya Ini Beliau Untuk Peseniman Umumnya Banyak Yang Merendahkan Diri Ya Bukan Berarti Kau Ada Yang Sudah Ada Yang Level Tinggi Yang Lainya Rendah Tidak Cuma Kebetulan Masih Belum Sampai Ke Titik Klimak Karyanya Yang Yang Memasarakat Secara Umum Betul Betul Lalu Monggo Sekarang kami Persilahkan Masing-masing Berkomentar Tentang Dunia Jenengan Harapan Jenengan Lalu Kira-kira Apa Yang Perlu Diberhatikan Oleh Publik Kepilih Kepilih Dan Umum Terima Sasi Di Jatim Kusumo Harapan Saya Tidak Nyenenai Sepili Saja Untuk Kami Belaku Seni Untuk Demi Nama Kota Malang Jatim Dan Indonesia Khususnya Marilah Kita Galang Untuk Mengapresiasi Kalau Memang Kebetulan Dari Para Pemerintah Ada Yang Terkait Dari Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Dari Kapolres Dari Dandim Dari Bapak Wali Kota Kebetulan Juga Dari Bapak Bambang Heri Sutanto Selaku Ketua DPRD Mungkin Melihat Ya Merisani Dama TV Ini Kami Butuh Pengayuman Kami Butuh Perhatian Jadi Apa Istilahnya Untuk Tujuan Yang Bukan Dari Kami Saja Untuk Nama Kota Malang Jatim Dan Nusantara Pada Khususnya Baik Kembali Saya Dengan Dominik Saya Sangat Senang Sekali Kijati Menanyakan Pertanyaan Yang Luar Biasa Saya Menyambung Sedikit Tadi Ya Mungkin Saya Tadi Bicara Dari Sisi Katolik Atau Kristen Sekarang Saya Akan Menyambung Dari Sisi Muslim Mohon Maaf Kalau Saya Lancang Tapi Saya Juga Pernah Berbincang Dengan Kiai Saya Menanyakan Soal Ajaran Muslim Yang Boleh Untuk Poligami Nah Disini Yang terjadi Problem Adalah Manusia Ini Sering Mengartikan Sendiri Tidak Membaca Dengan Benar Lalu Diartikan Dengan Oh Memang Dipikirkan Kata 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 Di Al-Quran Kalau Saya Tidak Salah Boleh Punya Istri Lebih Dari Satu Kalau Kalian Bisa Adil Pertanyaannya Adalah Kita Semua Manusia Kita Bukan Tuhan Kita Bukan Allah Apakah Kita Bisa Adil Jadi Itu Yang Saya Sering Godok Ibu Ibu Yang KTP Islam Islam Benar Kalau Islam Harus Tata Al-Quran Kalimatnya Kucetakan Wanita Jadikanlah Istri Istrimu Bahasanya Istri Istrimu Laki Melerok Iwang Kadang-kadang Mulai Disu Neni Gak Dimasak Ini Gojek Memang Betul Yang Penting Adil Bisa Atau Tidak Itu Yang Penting Terus Untuk Harapan Saya Sebetulnya Kalau Kita Berbicara Tentang Karya Seni Karya Seni Itu Luas Semua Yang Terjadi Di Kehidupan Kita Yang Kita Lakukan Itu Menurut Saya Itu Adalah Sebuah Karya Seni Bila Kita Mengatakan Seni Lukis Itu Lebih Spesifik Lagi Cuman Dari Apa Yang Kita Semua Kerjakan Yang Anda Pakai Cara Anda Berbicara Pola Pikir Anda Itu Juga Semuanya Adalah Seni Disini Harapan Saya Adalah Apapun Yang Kita Lakukan Apapun Yang Kita Kerjakan Untuk Diri Kita Sendiri Baik Itu Untuk Banyak Orang Terutama Coba Memberikan Satu Perenungan Jadi Semua Karya Karya Kami Itu Kami Berharap Untuk Memberikan Satu Perenungan Dan Kita Semua Bisa Menjadi Manusia Yang Lebih Baik Itu Harapan Saya Saya Ingin Kita Semua Ini Belajar Belajar Untuk Jujur Belajar Untuk Melihat Bahwa Dunia Ini Tidak Hanya Hitam Dan Putih Tetapi Monokromatik Karena Sekarang Dengan Perkembangan Dunia Orang Itu Belajar Untuk Hitam Dengan Alasan Putih Dengan Alasan Melakukan Kepohongan Dengan Alasan Lebih Baik Kita Jujur Saja Kita Belajar Untuk Mendewasa Kita Berkarya Berkarya Untuk Banyak Orang Terima Kasih Waduh Ini Ini Kalau Dari Dosen Ilmu Jiwa Pas Ini Ya Karena Sepak Terjang Manusia Itu Jiwanya Itu Sendiri Padahal Jiwa Itu Gerenjet Nyang Daging Gerenjet Nyang Tulang Gerenjet Nyang Api Darah Dan Setelah Itu Kalau Pengen Kembali Nul Ya Kembali Menjadi Menyatu Dengan Tuhan Itu Sendirian Nul Debu Satu Aja Nggak Nempel Perijajahnya Seperti Itu Ini Ini Mas Andi Kira-kira Ada Kesan-kesan Terakhir Yang Diharapkan Beripun Maturnuan Romojati Jadi Kembali Kita Kepada Seni Indonesia Seni Nusantara Rasanya Lebih Mantep Nusantara Rasa-rasanya Memang Harus Memiliki Daya Penyadaran Atas Keberagaman Yang Poinnya Keberagaman Itu kan Macam-macam Dan Rasa Toleransi Cinta Kasih Terhadap Sesama Maka Sekat-sekat Pembeda Yang secara Real itu Memang Pasti Ada Tidak Untuk Dipertajam Dengan Batas-batas Yang tegas Atau Rigid Bahkan Dibangun Ada yang Membangun Dengan Pembatas-pembatas Tembok Dengan Kawat Berburi Ini Saking Lebih Istilahnya Lebih Sekali Kadang-kadang Nafsu Manusia Mungkin Kita Sendiri Itu Bisa Itu Sampai Seperti itu Membuat Suatu Pembatas-pembatas Yang sebenarnya Tidak perlu Tapi sebaiknya Juga Memang Idealnya Adalah Diberi ruang Untuk Berasimilasi Untuk Berakulturasi Atau Dalam Kontekstualisasi Jadi Asimilasi Itu kan Penggabungan Sehingga Memunculkan Suatu wujud Yang baru Lalu Akulturasi Itu juga Sama Penggabungan Dua hal yang Atau Lebih Dari Hal-hal Yang Berbeda Tapi Aslinya Itu masih Tetap Ada Dan Kontekstualisasi Itu adalah Wujud Penyerapan Kepekaan Tanggap Insasmito Terhadap Situasi Sekelilingnya Itu Sehingga Menjadi Sesuatu Yang Yang Bernilai Sesuatu Yang Kita Ambil Kemudian Kita Lahirkan Kembali Dan Nilainya Lebih Tinggi Disinilah Kalau Misalkan Kita Melihat Contoh Kasus-kasus Yang Lalu Itu Banyak Sekali Yang Namanya Tirani Itu Ini Dalam Dunia Budak Seni Tentunya Ada Indul Yang Diadili Oleh Roma Irama Ada Mantos Ini Salah Satu Pencetus Apa Namanya Kublo Ya Apa Namanya Campur Sari Campur Sari Itu Waktu Itu Banyak Diadili Oleh Para Senior Karawitan Yang Memang Ilmunya Juga Sudah Tinggi Itu Sehingga Waktu Itu Tapi Karena Mantos Cukup Tegar Masih Bisa Memunculkan Sesuatu Yang Akhirnya Menjadi Sangat Populer Yaitu Jambur Sari Kemudian Ada Pelukis Muda Amri Yahya Pada Waktu Itu Dia Menggunakan Bahan Atau Media Batik Yang Waktu Itu Dianggap Sebagai Seni Kelas Dua Karena Itu Adalah Seni Terapan Yang Di Masa Itu Seni Murni Itu Adalah Seolah Seni Murni Kelas 1 Itu Tahun 70-an Itu Masih Terasa Seperti Itu Namun Sekarang Alhamdulillah Puji Tuhan Itu Sudah Tidak Terjadi Lagi Seperti Itu Mereka Sudah Bisa Berkolaborasi Antara Seni Murni Dan Seni Pakai Ini Kemudian Jadi Kasus-kasus Di atas Itu Sebenarnya Sungguh Tidak Terhitung Banyak Di Indonesia Indonesia Itu Memang Dinamik Banget Sebenarnya Malah Kalau Misalkan Itu Terus Terjadi Dibudayakan Akan Malah Menjadi Penghambat Proses Pembentukan Konstruksi Seni Indonesia Yang Harusnya Siap Ikuti Dinamika Zaman Sepanjang Itu Melewati Proses Metamorfosa Yang Sehat Dan Wajar Yang Terakhir Kesimpulannya Bahwa Segala Wujud Tirani Dan Kedetaktoran Pasti Akan Berseberangan Dengan Para Insan Seni Dan Aktifitasnya Dan Itu Akan Menjadi Sesuatu Yang Bersifat Kontraproduktif Dalam Kehidupan Ini Itu Saja Ya Para penonton Dapat TV Yang kami Muliakan Mendengarkan Orian Ahlinya Memang Kita Kemeng Juga Tapi Itulah Karena Diurekan Dengan Tanggung Jawab Nilai Moral Rasional Dan Bahkan Ilmiah Saya Sarankan Sekali Lagi Saya Duduk Bendin Nung 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 Siapa Saja Yang Kebetulan Mendengar Dari Surat Kabar Menonton Dama TV Ini Saya Silah Silahkan Untuk Berbondong Bondong Gedung DPRD Kota Malang Karena Apa Karena Memiliki Karya Lukis Itu Merupakan Aset Awal Kalau Tidak Percaya Silahkan Anda Pergi Ke Pedepoan Saya Ke Rumah Saya Nilai Lukisan Saya Itu Mungkin Lebih Besar Dari Nilai Rumah Saya Jadi Meskipun Rumahnya Tipe 36 Kalau Tertata Rapi Disitu Terpajang Lukisan Yang Sederhana Katakanlah 20 Kali 20 Kalau Itu Karya Lukis Siapa Tahu Kalau Nanti Suatu Saat Nilainya Sangat Mahal Saya Tidak Tidak Melebihkan Koleksi Saya Ya Koleksi Saya Itu Yang Disana Disini Itu Nilainya M Meskipun Tidak Mungkin Jatikus Sumo Mampu Membeli Ya Karena Cinta Kasih Dilelah Itu Ada Saja Orang Yang membawa Di Gulung Pak Anak Kulau Di Sekolah Di Buntumbas Mungkin Lukisan Apa CD Kok Tidak Karu-karuan Gambarnya 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 Tidak Karu-karuan Tapi Wang Jenewang Putri Gulun Dua Tua Tenggu Andul Lalu Segala Macem Pakainya Tapi Ternyata Pelukis 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 Maestro Maestro Tadi Itu Saya Tidak Memaksa Kemampuan Saya Hanya Ini Monggo Tidak Apa Pak Pokok Dipasang Ini Saya Senang Ya Saya Pasang Saya Gini Termasuk Ini Karya Pak Yedno Kalau Ini Aslinya Mungkin Mbak Suki Abdullah Ini Aslinya Tapi Karena Pelukis Itu Tidak Tidak Kokegoisme Ini Tidak Boleh Kalau Ini Tidak Boleh Semakin Banyak Yang Katakan Yang Jiplak Bahasanya Semakin Senang Tapi Non Sewu Istilah Mbak Dumini Tadi Mas Andita Harus Jujur Jujur Dalam Arti Ini Adalah Repro Jangan Sampai Repro Dikatakan Asli Gini Gini Waduh Nanti Lihat Di Ewer KPK Kapok Jadi Sekali Lagi Para Penonton Dama TV Yang Kami Meliakan Penonton Dama TV Yang Mendengar Yang Membaca Silahkan Datang Dari Tasiun Hanya 200 Meter Silahkan Untuk Mengambil Munun Sewop Mumpung Durung Larang Siapa tahu Nanti Kalau Menjadi Mahal Aset Di Senilukis Sangat Menjanjikan Para Penonton Dama TV Yang Kami Meliakan Terima Kasih Simpang Siur Kita Kesana Kemari Tujuannya Satu Dama TV Selalu Damediati Dan Sia Ketemu Setiap Hari Kemis Jam 4 Sore Dan Biasanya Diulangi Hari Senin Jam 4 Sore Juga Kamu Ucapkan Terima Kasih Dama TV Selalu Damediati Dan Akhirnya Kami Ucapkan Rahayu Sia